Pengertian teori evolusi seringkali disalahartikan hanya sebatas pernyataan Charles Darwin yang mengatakan manusia itu berasal dari kera. Padahal Charles Darwin maupun teori evolusi tidak pernah menyatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Biasanya materi teori evolusi ini seringkali jadi topik yang begitu kontroversial. Entah kenapa, satu topik dalam pelajaran biologi ini jadi hal yang begitu sensitif sekali untuk dibahas, baik di sekolah maupun dalam pembicaraan umum sehari-hari. Padahal, terlepas dari perdebatan kontroversial terkait teori evolusi ini, penerapan dan aplikasi dari teori evolusi ini telah menjadi landasan para ilmuwan selama berpuluh-puluh tahun terakhir untuk implementasi teknologi dan ilmu pengetahuan. Khususnya dalam bidang riset medis, rekayasa genetika, bahkan komputer sains. Sadarkah kita bahwa setiap riset pengobatan dalam pembuatan obat, vaksin, dan serum menggunakan dasar teori evolusi, banyak teknologi pertanian, seperti perancangan bibit unggul, adalah aplikasi dari teori evolusi yang kita nikmati manfaatnya. Sangat disayangkan, pengertian teori evolusi menjadi sangat dipersempit menjadi sebatas teori Charles Darwin yang mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Entah bagaimana, teori evolusi ini selalu dikait-kaitkan dengan Darwin yang seolah-olah mengatakan asal-lusul manusia itu dari monyet atau kera. Padahal dari sejarahnya perumusan teori evolusi sendiri, tidak pernah ada pernyataan seperti itu. Darwin tidak pernah menyatakan hal itu. Kesalahpahaman tentang teori evolusi ini semakin diperparah dengan penjelasan yang keliru dari buku cetak pelajaran sekolah. Berdasarkan buku cetak pelajaran sekolah tingkat SMA pada umumnya penjelasan tentang teori evolusi ini sangatlah singkat. Bahkan ada beberapa yang tidak dijelaskan sama sekali. Kalaupun dijelaskan, materi yang dibahas cuma soal perbandingan panjang leher jerapa versi Jean Belamark dengan versi Charles Darwin sayangnya, untuk topik-topik yang erat kaitannya dengan evolusi seperti diversifikasi spesies, struktur kromosom, konsep hereditas, mutasi genetik, seleksi alam seringkali tidak disangkut pautkan dengan evolusi. Padahal justru topik-topik itu sangat relevan yang menjadi landasan kuat teori evolusi. Berkali-kali pembahasan tentang teori evolusi selalu diidentikan dengan pandangan bahwa asal-usul manusia dari kera, padahal, sekali lagi, teori evolusi tidak pernah bilang seperti itu. Hal-hal yang berkaitan erat dengan teori evolusi yang benar, seperti mutasi genetik, konsep seleksi alam, atau apa bedanya spesies, genus, order, superfamily atau suborder, dan lain-lain malah tidak dibahas sama sekali. Tidak heran jika banyak para pelajar yang seringkali menanyakan pertanyaan seperti ini. Menurut teori evolusi Darwin itu kan dahulu kala manusia berasal dari kera. Tapi kok sampai sekarang sudah ada manusia, kera juga masih ada dan tidak musnah, berdasarkan teori Darwin mengatakan kalau nenek moyang manusia adalah kera, pertanyaannya. Jika pada zaman dahulu kera itu berevolusi jadi manusia seperti yang dikatakan oleh Darwin, lalu kenapa kera yang di zaman sekarang juga tidak berevolusi jadi manusia, munculnya banyak pertanyaan semacam ini di kalangan pelajar adalah cerminan. Bahwa pemahaman konsep evolusi biologi yang diajarkan di sekolah-sekolah sangatlah sempit, sejujurnya memang agak ribet untuk menjawab pertanyaan di atas. Kenapa sulit? Karena sebetulnya pertanyaannya sendiri sudah salah. Bagian mana dari pertanyaan tersebut yang salah? Banyak sekali, mari kita bedah satu persatu kesalahan dari pertanyaan di atas. Kesalahan satu, pihak yang bertanya berasumsi bahwa jika proses evolusi terjadi pada satu spesies, otomatis seluruh spesies tersebut akan berubah menjadi spesies yang baru. Ini asumsi yang salah, karena teori evolusi nggak pernah menyatakan seperti itu. Zaman 20.000 tahun yang lalu, tidak ada yang namanya anjing Cihuahua, Retriever, Bulldog, Pitbull, dan lainnya. Tidak pernah ada jejak fosil bahwa anjing jenis Cihuahua, Pinscher, Herder, Pitbull, DKK itu bisa bertahan dan hidup dengan berburu di hutan rimba 20.000 tahun yang lalu. Tapi melalui penelusuran DNA, kita bisa tahu bahwa seluruh varian anjing yang ada di zaman modern sekarang ini adalah keturunan dari kanis lupus alias serigala. Spesies baru itu terus bertambah di alam seiring berjalannya waktu. Kesalahan dua, pihak yang bertanya berasumsi bahwa teori evolusi itu prosesnya seperti ilustrasi. Di bawah ini, padahal gambar di atas adalah ilustrasi yang keliru dalam menggambarkan teori evolusi. Terus ilustrasi dari teori evolusi yang benar apa? Nih seperti ini seharusnya ilustrasi yang lebih tepat. Kesalahan tiga, kera itu tidak bisa berevolusi. Kenapa tidak bisa? Karena yang berevolusi itu spesies, sedangkan kera itu bukan nama spesies. Kera itu adalah Superfamilia hominidae dari order primata. Contoh spesies dari kera itu Gorilla, Orangutan, Simpanse, Bonobo. Bicara soal kera, jangan dipukul rata bahwa semua binatang yang gelantungan di pohon itu kera ya. Misalnya monyet yang biasa dipakai atraksi topeng monyet, monyet itu nama latin spesiesnya, Macaca fascicularis, dan monyet itu tidak. Termasuk dalam golongan kera. Lain lagi dengan lemur yang ada di film Madagascar, lemur itu juga bukan kera. Jadi dalam taksonomi biologi, order primata itu dibagi menjadi suborder atau superfamily, homonide, kera, simiformes, monyet, lemuroide. Campur, lemur. Jadi monyet itu bukan kera, lemur bukan monyet. Kera ya kera, monyet ya monyet, lemur ya lemur. Jangan dicampur. Nah sekarang kita mengertikan kenapa harus bingung bagaimana menjawab pertanyaan di atas? Pertama, karena pertanyaannya sendiri sudah salah. Kedua, pihak yang bertanya belum memiliki pengetahuan dasar biologi. Jadi banyak asumsi dalam pertanyaan tersebut yang pada dasarnya sudah salah. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan apakah manusia berasal dari kera, pastikan bahwa proses menjawabnya itu harus didasari pemahaman tentang taksonomi dulu. Karena bisa jadi, yang dipikirkan tentang kera di pemikiran orang awam itu berbeda-beda. Bisa jadi ada orang-orang yang berpikir kera itu sama dengan monyet, padahal bukan. Bisa juga orang berpikir lemur itu sama dengan kera dan monyet, padahal bukan. Nah sekarang dengan sedikit pemahaman definisi dari kera, pertanyaan, apakah kera berevolusi menjadi manusia? Itu sendiri sudah salah, karena yang bisa berevolusi itu spesies, sementara kera itu bukan nama spesies. Teori evolusi tidak pernah menyatakan bahwa kera berevolusi menjadi manusia. Oke, mungkin Anda sekarang berpikir, bagaimana kalau pertanyaan diubah menjadi, apakah manusia berasal dari spesies yang termasuk dengan golongan kera, seperti gorila, simpansel, orang utan, bonobo? Sekali lagi, teori evolusi maupun Charles Darwin sendiri tidak pernah memberikan statement seperti itu. Darwin dan teori evolusi tidak pernah menyatakan bahwa manusia berasal dari orang utan, simpansel, bonobo, dan gorila. Faktanya memang manusia bukan berasal dari gorila, simpansel, orang utan, atau bonobo. Terus yang benar teori evolusi itu bagaimana? Terus yang benar teori evolusi itu bagaimana? Sangat disayangkan penjelasan konsep yang dibahas dalam buku pegangan sekolah seringkali jadinya malah kabur. Penjelasan teori evolusi hanya berhenti pada perbandingan leher jerapah Lamarck dan Darwin. Sudah puluhan tahun kurikulum di Indonesia silih berganti, penjelasan teori evolusi di buku textbook leher jerapah lagi, leher jerapah lagi. Penjelasan yang sangat sempit untuk penerapan sebuah teori yang sangat luas sebagai dasar biologi modern. Terus gimana caranya untuk memahami konsep evolusi yang benar? Untuk memahami teori evolusi secara menyeluruh, untuk memahami proses yang kompleks ini, ada beberapa konsep dulu yang harus kita pahami. Berikut di antaranya, 1. Genetika dan Hereditas 2. Struktur DNA 3. Pengertian dari spesies pada taksonomi 4. Mutasi genetik 5. Konsep seleksi alam Jika ingin memahami lebih detil lagi, kita bahkan bisa telusuri bagaimana proses penemuan dari konsep-konsep di atas. Berdasarkan penelitian dan penemuan dari tokoh-tokoh kunci seperti Charles Darwin, Alfred Wallace, Gregor Mendel, Thomas Hun Morgan, dan Francis Galton. Berikut pengantar singkat tentang konsep-konsep yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Jika kita ingin mengetahui apa itu teori evolusi yang benar, konsep genetika dan hereditas. Sebelumnya, keep in mind dulu, konsep genetika dan hereditas belum rampung ketika Charles Darwin menggagas teori evolusi pada tahun 1859. Selang beberapa tahun kemudian, tepatnya 1865 seorang Gregor Mendel melalui eksperimennya dengan 28.000 tanaman kacang polong, menyusun tiga hukum pewarisan sifat yang nantinya akan menjadi tulang punggung teori evolusi. Seperti apa hukumnya? Singkatnya, sebelum Mendel, orang-orang berpendapat bahwa suatu keturunan adalah percampuran kedua sifat orang tuanya. Misal, bunga merah jika dikawinkan dengan bunga putih maka akan menghasilkan bunga merah muda. Kedua sifat orang tua bercampur menjadi sifat anaknya. Itu adalah pandangan orang kuno yang keliru dan sudah dibantah oleh sains genetika. Pandangan yang keliru ini terbantahkan oleh hukum-hukum Mendel. Di percobaan Mendel, ketika dua bunga merah muda dikawinkan, dikawinkan, selain menghasilkan keturunan warna merah muda, terdapat juga bunga yang tetap berwarna merah dan putih yang rasionya mengikuti aturan dari hukum Mendel. Hukum-hukum Mendel menyatakan bahwa ada varian sifat yang diturunkan dari orang tua, menyumbang satu varian sifat. Lalu, jika ada satu varian sifat yang lebih kuat, dominan, daripada yang lain, maka sifat tersebut akan menutup sifat yang lebih lemah, resesif. Perhatikan bahwa Mendel hanya menyebut secara teoritis bahwa ada varian. Sifat yang diturunkan pada zaman Mendel, belum ditemukan materi apa yang menentukan pewarisan sifat. Seratus tahun kemudian, barulah diketahui yang diwariskan orang tua adalah masing-masing kromosom yang di dalamnya terdapat gen yang mewariskan sifat. Struktur DNA Pada abad 20, barulah ditemukan materi apa yang bertanggung jawab dalam menentukan pewarisan sifat. Pada tahun 1953, James Watson dan kawan-kawan menemukan keberadaan DNA, sebuah materi yang menentukan pewarisan sifat keturunan. Seperti apa DNA itu? Kita ambil contoh manusia ya? Manusia itu kan terdiri dari banyak sel, bayangkan kita ambil satu sel aja yang ada inti selnya. Pada inti sel kita bisa lihat untayan-untayan yang disebut kromosom. Nah, satu untayan kromosom yang diambil tadi, tersusun dari serat-serat benang yang dinamakan DNA. Jadi, kromosom tersusun atas banyak barisan DNA. Manusia memiliki 23 pasang kromosom, 46 kromosom, di mana 23 diberikan oleh ayah kita, sementara 23 sisanya diberikan oleh ibu kita. Tapi tidak semua barisan DNA sepanjang kromosom memiliki fungsi. Maksudnya, bisa diterjemahkan menjadi karakteristik manusia, warna kulit, bentuk rambut, dan lainnya. Hanya segmen barisan DNA tertentu saja yang bisa dipakai untuk mendefinisikan.